Alhamdulillah acara pelatihan mitra Tabunga Jumroh tahap pertama sudah bisa dijalankan 25 mitra dari berbagai daerah telah hadir di Surabaya untuk membantu bersiar menjadi duta-duta dari mitra Koperasi Syariah Tabunga Jumroh harapan saya dengan banyaknya mitra yang bergabung maka visi-visi tujuan Tabunga Jumroh untuk menghajikan dan mengumrohkan Indonesia semakin mudah terwujud dan tentunya niat kita mudah-mudahan semua karena Allah yuk bareng-bareng kita berhaji karena Allah bersama Tabunga Jumroh tujuan saya kesini adalah untuk satu sebagai orang muslim bersama-sama untuk menyempurnakan rukun Islam sekaligus beribadah untuk takkor kepada Allah yang kedua kami berniat untuk ikut mengembangkan dalam rangka untuk syiar Islam dalam urusan berhaji mudah-mudahan ini adalah awal kami untuk mencapai satu tujuan berikut dan Allah semangat saya bergabung di Tabunga Jumroh semenjak bulan Maret tahun 2016 dan Alhamdulillah kami semenjak ikut di Tabunga Jumroh Alhamdulillah jamaah saya terbanyak di Jawa Timur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ines yang tahu duluan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa ini hari yang istimewa luar biasa dan saya bahagia betul bisa kembali menyapa anda dalam program Tabung Haji Umroh jadi ini harinya hari Minggu mungkin diantara pemirsa ada yang mulai terpikir kalau hari Minggu tuh enaknya kumpul sama keluarga ada gak ya yang hari Minggu merencanakan untuk beribadah bersama keluarga tapi gak tanggung-tanggung ibadahnya gak sekedar sholat berjamaah dengan keluarga di rumah atau di masjid tapi ke Tanah Suci ke Baitullah dan malam hari ini bahagia betul saya karena sudah hadir bersama saya dua tamu istimewa sekaligus yang pertama harus saya kenalkan beliau adalah Imam Besar Pelawak Indonesia Mas Jadigala Japo jadi saya panggilnya Al Mokarom Al Ustaz Cak Jadis Cukup Cak Jadigala Japo Cak Jadigala Japo Maturnuon yang putri Maturnuon Cak Jadis dan selain Cak Jadis hadir juga malam hari ini bersama saya kalau program Haji dan Umroh tentu founder kooperasi jasa syariah Tabung Haji Umroh harus hadir Pak Julianto Selamat malam Assalamualaikum Selamat malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi hari ini aku digempur dua pria hebat ya Alhamdulillah Barakallah Barakallah Amin 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 Ini reuni sebenarnya karena dalam banyak kesempatan saya sering ketemu sama Mas Jadig dalam banyak kesempatan saya sering ngobrol sama Pak Haji hari ini dapat paket lengkap dua sosok inspiratif bagi saya dan bagi banyak umat muslim di Indonesia insyaallah hadir di JTV Ya mudah-mudahan silaturahmi malam kita hari ini membawa keberkahan baik terutama untuk kita semuanya dan juga untuk saudara-saudara kaum muslimin semuanya yang melihat dan mengikuti acara Tabung Haji Umroh Alhamdulillah Amin Allahumma Amin Nyambung dari Pak Zul kebersamaan ini adalah ibadah Insyaallah maka saya sampaikan kepada pemirsa salam ibadah indah bahagia damai harmoni Masyaallah ibadahnya jalan terus Alhamdulillah jadi ini aku mau mulai dulu jadi mohon izin betul Pak Haji kan ditunggu-tunggu kehadirannya Mas jadi juga ditunggu-tunggu kehadirannya Pak Haji Koperasi Jasa Tabung Haji Umroh ini sudah tahun kelima hadir di JTV menyapa pemirsa dan responnya luar biasa tapi tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ya Mas saya enggak tahu ini kategori gibah apa enggak kita sempat ngobrol-ngobrol Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh ini terdengar enggak masuk akal model bisnisnya iya enggak Mas iya enggak dari yang saya tangkap cuitan-cuitan dari tetangga dari sahabat Bolo, Ponco, Paman, Bebek, Palik, Bule, Pade, Bude, Caning, Goyuk, Opa, Oma, Om, Tante, Cece, Meme, Koko jomboknya arek-arek semuanya dulur-dulur ikiteng mentah ini kok isok kok isok enggak masuk hitungan enggak hitung-hitung enggak ketemu kan tidak ada yang namanya makan siang gratis nah nah akhirnya saya harus katakan makanya tonton acara Tabung Haji Umroh semuanya akan terjawab dan saya ada di situ karena saya kepingin mengajak semua saudara-saudaraku bisa Umroh bisa haji tapi tak ada kata tak mampu lagi nah tak ada kata tak mampu lagi Pak Haji kita garis bawah ya tidak pernah ada cerita di kooperasi syariah Tabung Haji Umroh menolak jamaah tidak pernah ada cerita jadi yang harus dipahami sekarang ini adalah ketika melihat Tabung Haji Umroh mungkin dianggapnya sesuatu yang aneh enggak masuk akal sama halnya seperti sekarang ini kalau ada orang patuh kepada perintah agama menjalankan menjalankan apa yang ada di dalam aturan suatu kitab agamanya apapun utamanya agama Islam maka akan terlihat unik dan aneh aneh misalnya di zaman akhir ini zaman kayak gini kok jadi orang jujur nah padahal jujur kan jelas di berita Allah iya tapi naik jujur iya apa-apa sampai ngaku iya mesti jadi hancur ini apa-apa kok ngaku jujur hancur seperti ini cerita tentang Imam Shafi'i muda iya ketika dibilangin sama ibunya dia jahitkan koin untuk uang sakunya di dalam bajunya lah ketika dirampok gak ada yang ada tapi Imam Shafi'i lalu bilang ada kok ibu saya jahitin disini kalau kamu mau ambil ambil aja ketika seorang Imam Shafi'i berkata jujur pada dirinya kalau zaman sekarang dikatakan kira-kira jadi wong aneh wong gak aneh aneh sekali bahkan mungkin dijauhi bahkan ketika kita terlalu jujur malah lama-lama gak punya teman nah begitu juga ketika tabung haji umroh hadir ya kita ini punya konsep yang aneh yang lembaga keuangan manapun di seluruh dunia tidak menjalankan konsep itu kenapa tabung haji umroh hadir karena ada sekelompok masyarakat bahkan jauh lebih besar volumenya ketika masyarakat ini ingin maju ingin meningkatkan nilai keimanannya ingin pergi haji ingin umroh tapi masih sebatas nyumpi dan impian kenapa mau mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan gak memenuhi syarat betul banyak persyaratan berlapis gak punya setaji gak punya jaminan dan lain sebagainya kalaupun bisa diatur dengan aturan yang sangat ketat sampai kadang-kadang gak bisa tidur mikirin ketika cicilannya telat sampai kepanikan ketakutan ketika diancam-ancam nah ini padahal kelompok orang-orang seperti ini sebetulnya adalah orang-orang yang berbudiluhur dan punya niat yang baik nah disinilah kemudian tabung haji umroh hadir untuk apa menjadi bagian dari kelompok kaum yang terbinggirkan nah kelompok orang-orang yang selama ini mungkin tidak memenuhi persyaratan lembaga keuangan kita rangkul kelompok yang orang selama ini gak percaya diri kita rangkul kelompok orang yang saat ini mohon maaf bahkan sudah terbuang dari masyarakat kita rangkul nah inilah hadirnya tabung haji umroh sehingga di dalam kelompok masyarakat tertentu tabung haji umroh adalah impian tetapi di dalam kelompok masyarakat tertentu terutama kadang-kadang dari kelompok kaum terdidik orang-orang yang berekonomi lebih menganggap apa yang dilakukan tabung haji umroh adalah aneh dan tidak masuk akal dan harus dicurigai diwaspadai ini ada modus dan lain sebagainya kenapa? ya karena gak kenal mari kita lihat ketika kita melihat sesuatu secara fisik apakah mohon maaf nih orang cantik orang ganteng pasti berjiwa baik bukan jaminan tidak ada jaminan tapi kita kan sekilas bisa mengatakan oh orang itu ganteng pastinya orangnya baik begitu cak jadi ini 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 iya padahal seorang cak jadi adalah seorang yang memahami tentang kultur kehidupan beragama di Indonesia dengan kemacamukannya nah kalau kulit durian itu yang tidak ketat manggis itu yang tidak ketat tapi begitu lihat isinya manggis cita rasanya wah nutrisi apa saja ada disitu nah tapi yang kulitnya halus tapi gak bagus juga banyak ada inilah sumber pilihan tabung haji umroh hadir untuk siapa? untuk orang-orang yang ingin berangkat haji dan umroh namun saat ini mungkin masih impian dan kami yang akan mewujudkan impian itu menjadi nyata menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk kita kaum muslimi dan muslimah yang rindu kebaikullah namun terkendala biaya lantas jika kemudian ada pertanyaan gak mampu kok meksobudel kaji ada diskusi menarik apa seputar ini? kita akan segera hadir untuk anda dengan jawabannya sesaat lagi tetap bersama program haji dan umroh malam ini terima kasih terima kasih baik bayarnya kemudian terima kasih 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 pengen ngasih yang terbaik buat keluarga loh urusan dunia sekarang ini kita harus koreksi diri nah yang kedua masalah harta harta yang paling gampang itu justru permasalahan yang paling mudah ketika kita belum bisa berhaji dengan alasan karena harta gak usah jauh-jauh tetangga sebelah ya bagaimana dengan berhaji ya belum rumah masih ngontrak rumah masih ngontrak tetapi kemudian karena saya kepingin membentengi tala yang tadi entertain saya ini yang kita tahu entertain itu bagaimana dunianya betul maka ya Allah aku kepingin aku berikan rezeki ya Allah dalam kondisi seperti ini untuk bisa pergi haji membentengi apa yang saya punya saat ini dan kemudian saya beri keyakinan ketika nanti saya pulang haji insya Allah akan bertambah harta saya seh 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 pakon omah cengontrak wani daftar kaji iya terus budal berangkat dan setelah berangkat langsung menempati rumah baru beli tanah di depan rumah beli tanah di belakang rumah beli tanah di samping rumah wah ya Allah alhamdulillah hirobilalamin allahu akbar kok bisa ngono jadi karena ada keyakinan ada keyakinan yang memang dipompakan oleh guru-guru spiritual saya anda itu akan mendapatkan sesuatu yang anda pikirkan kalau anda pikir nggak yakin akan memperoleh sebuah kejadian yang berbuat dari ketidakyakinan tadi itu tapi kalau kalian mau yakin apapun yang anda yakini insya Allah Allah akan mewujudkan apa yang anda yakini itu nah itu melekat sampai saat ini santri-santri saya di Pak Depoan NU Mungguiling Pancasila sebelum ngaji itu saya suruh jel-jel Allahu Akbar Allah Maha Kaya saya harus kaya untuk ibadah pertama-tama Masya Allah pertama-tama ini ngaji-ngaji namun gedeh deng apa koknya bengok-bengok tapi saat ini beberapa kiai beberapa ulama dalam pengajiannya menyertakan jel-jel yang bisa memangkitkan motivasi Allahu Akbar Allah Maha Besar Allah Maha Kaya saya harus kaya untuk ibadah ih suanger ih saat ini saya sebarkan dan gerbang itu pertama kali dimasuki dengan menunaikan ibadah haji betul makanya saya selalu sampaikan kalau kalian masih susah hidupnya usahanya sedang bermasalah mungkin lagi nganggur pokoknya ekonominya morat marit justru disitulah puncak untuk mendaftar haji nah ini sebentar pemahaman yang menarik disini ketika seseorang seorang muslim katakanlah bahkan untuk makan saja susah untuk mencukupi kebutuhan keluarga saja susah lantas pertanyaannya bagaimana mungkin bisa mendaftar haji nilainya kan gak sedikit untuk bisa dapat porsi yang pertama yakini dulu perintah haji dulu yakini bahwa itu adalah di dalam perintah haji pergi haji bagi yang mampu manis tatoanya bagi yang mampu itu koma bukan titik disitu setelah koma ada suatu tambahan kesempurnaan dari sebuah ayat Al-Quran yang disebutkan aku maha kaya atas segalanya pas itu amalan sederhana tapi kita itu harus yakin bahwa Allah maha kaya atas segalanya gak mungkin Allah perintah hambanya kalau lu ngokaji gak ngongkosi gak mungkin tapi putri berangkatlah kamu ke Jogja pasti kalau itu keinginan saya bukan keinginan putri ya pastinya saya akan nyiapin ongkos dan perlengkapannya nyangoni loh iya dong karena yang nyuru yang merentak cak jadi besok berangkatlah untuk acara di Jakarta pasti cak jadi gak usah ngomong-ngomong bah lu tiketnya pie hotelnya pie mesti ngomong-ngomong jelas ini pasti melakukan itu maka dikoma aku maha kaya atas segalanya artinya apabila kita tidak meyakini Allah akan menyiapkan itu untuk kita kita meragukan betapa kayanya Allah ya banyak orang gagal pergi haji karena doanya sendiri nah ini ini menarik ini kok gagal haji kok bergap doanya sendiri ya iya ketika ditawarin ayoleh lu ngokaji boro-boro cak lu ngokaji montor kreditannya telungkulan durung bayar ayo bener itu boro-boro cak lu ngokaji kepikirannya orang kontraan umah ini loh cak macet omah bocor kb akhirnya ya umah ini tambah bocor kontraannya tambah macet montornya disitu karena apa lu ngokaji ya orang doanya sendiri karena terucap itu iya makanya sering ada doanya itu bener tapi kurang bener doanya bener tapi kurang bener ya Allah saya mendapatkan rezeki untuk bayar kontrakan Alhamdulillah ya jangan salahkan kalau seumur hidupnya ngontrak karena yang terucap kontra doanya minta bayar kontrakan udah dikabulkan harusnya kan doanya ya Allah saya minta ya Allah lebihkan rezeki untuk membayar kontrakan untuk beli rumah untuk pergi haji membahagiakan keluarga saya ya Allah lobarkan rezeki saya mesti berarti boleh ya mengucapkan doa yang begitu tinggi tanpa memberikan kesan bahwa kita ini makhluk yang tidak pandai bersyukur emang ada doa dilarang bener 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 dilarang doa gak ada Allah Maha Kaya sekalipun Mbak Putri Allah pernah ngomong ya Muhammad andai kata engkau mau gunung sini aku jadikan mas bisa aku jadikan semua tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah iya makanya disinilah kemudian dengan keyakinan itu kenapa saya mendirikan tabung haji supaya pertama orang itu sadar tabung haji berarti mengingatkan tentang bahasa menabung untuk bisa berhaji untuk bisa menabung haji dan umroh edukasinya disana itu iya coba kalau saya tulisannya bukan untuk tabungan haji tabungan untuk mobil tabungan peruangan tabungan tabungan ada kan pemerintah tak perah tabungan pensiun rakyat misalnya ya pasti untuk pensiun dong iya betul saya namanya tabungan haji berarti orang yang niat nabung adalah untuk pergi haji tabungan umroh yang niat nabung untuk pergi umroh yakin sengsopo nabung mesti bakal budara dan bukti kekayaan Allah itu gak cuman cak jadi galajapo banyak kisah banyak termasuk Pak Haji Ulianto sendiri iya pulang dari Pak Haji lho ngak haji kok ya jauh utang ya padahal makanya mergone iku cak kenapa saya harus ngajak saudara-saudara dulur-dulur kabe lho ngak haji dan selamat dunia dan selamat akhirat nah utamanya wong kan wajibannya ini gak duit duit itu kurang duit kurang duit tapi tabung haji umroh mau membantu nah ini Pak Haji Ulianto ini gak duit duit tabungannya cek kurang pie tabung haji umroh mau bersedia untuk membantu kira-kira seperti apa bentuk bantuannya anda sudah bertanya-tanya anda yang sejak tadi menyaksikan program ini bahkan sudah mencari tahu dengan menghubungi call center kirim pesan via WhatsApp ataupun SMS ke 0822 34 34 93 nah nanti segmen selanjutnya akan ada kejutan sekaligus kabar gembira untuk anda yang berencana malam ini juga mendaftarkan diri dan keluarga berangkat haji kebaikullah sesaat lagi kami kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang berangkat haji menjadi sangat mudah bergabunglah bersama tabungan haji umroh cukup dengan 2 juta setengah anda akan mendapatkan porsi haji hanya dalam waktu 7 hari kerja ingat 7 hari kerja dengan 2 juta setengah mendapatkan porsi haji tabung haji umroh daftar haji sekarang dapat porsi sekarang bayarnya kemudian Terus gimana? udah niat berangkat Mbak Putri untuk untuk ingin tabungannya pas-pasan ya ini anak duwek paling halah jumlah ini nun sewu ratusan ribu rupiah kira-kira ini kapan bisa dapat porsi kalau harus nunggu ngumpul 25 juta satu orang Mbak Putri sui selak ya jenengi menungso selak apa-apa Pak Haji tadi katanya mau kasih tau ada bentuk dukungan bantuan bahkan ditawar-tawarin ini loh ke jamaah eh gimana dukungannya ya yang pertama tentunya kalau saya meminta jamaah untuk menyiapkan dana 25 juta pasti memberatkan abot abot nah tabung haji umroh mempunyai program dengan konsep nabung bertahan tapi tidak harus sampai di 25 juta baru dapat porsi kita bersepakat dengan menabung sampai di 2 juta 500 2 juta 500 ribu ya 10% dari nilai porsi jadi begitu sudah menabung 2 juta 500 maka seorang jamaah langsung kita berikan porsi hajinya nah setelah seseorang sudah terima porsi haji maka selanjutnya jamaah tersebut bisa menabung kekurangannya ya dikasih waktu sampai 5 tahun 5 tahun 5 tahun dengan syarat-syarat yang berlaku misalnya tidak perlu pakai jaminan tidak pakai denda tidak disurvey bayar boleh disesuaikan dengan kemampuannya dan yang terakhir bila terjadi sesuatu bisa dibebaskan ahli warisnya nah ini yang membuat saya berani melangkah untuk bersama-sama Pak Zul mengajak semua omat muslim punya keyakinan bisa kaji kok saya bisa haji karena beliau karena apa walaupun mungkin Mbak Putri menyampaikan opo tah kaji dengan duit utang-utangan itu mabrur itu tadi ngobrolan kita gak jadi itu kalau utangan-utangan yang mungkin konvensional utang-utangan yang mainstream yang biasa ini memberatkan mengakibatkan sesuatu yang kemudian di kemudian hari menjadi masalah ya memang gak iso mabrur kepikiran utangi tetapi dengan utang-utangan dengan yang disampaikan oleh Pak Zul konsep tabungan bertahap bertahap gak disurvey gak atik jaminan gak atik kemudian ada keharusan sebesar ini setiap bulan sekian tidak ada bunga nah tidak ada bunga bahkan kemudian kalau kemudian meninggal lunas lulah pelong nah berarti disinilah Allah menunjukkan kuasanya bahwasanya dengan hutang yang seperti konsep Pak Zul konsep tabung haji umrah ini mabrur karena gak memberatkan gak ada masalah yang memberatkan itu kan yang kalau masalah ya Allah 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 tapi disini beres semua Pak haji tidak semua calon jamaah kan situasinya bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulan ya macem-macem bulan ini 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 yang gak tentu penghasilannya yang pekerjaannya serabutan saya ada petani Pak Yul aku membayarnya telung bulan pesan yang panen ya itu lah ada bakul pecel lah bulan itu aku bisa nabung se-youtube ini bulan ngarep aku libur nggak ini apa libur bu soalnya bulan ngarep anak aku harap sunat lah lu ini yang namanya nyicil itu menyesuaikan dengan sunat anak ini kan indah indah gitu lah ya eh bar sunat bilbaroka rejek ini rejek ini oke langsung nyicil malah dilunasi karena ada bulan dong ya Allah itu kabe-kabe kita gantung niat nah newes niat mesti bakal ya mesti nyampe nah makanya kita punya program jemput dokumen dari rumah jadi situasi seperti sekarang orang tidak mudah untuk meninggalkan rumah dokumen akan dijemput rumah nanti kita akan menjemput indah ini gak gak sekedar baik gak sekedar apa nah itu loh di layar kata malah ada Mbak Putri ini sekaligus pengakuan ya Pumir saya iya supaya enggak saya ini kan rekayasa manggakan begitu iya iya pak haji waktu itu selesai siaran harus mengejar pesawat karena harus segera kembali ke Jakarta saya mau pengakuan dulu Pemirsa wah saya itu ada momen terakhir kita siaran yang momen bulan Agustus ini itu tanggal 21 Agustus 21 Agustus betul karena bersejarah ini sangat bersejarah karena sebelum tanggal 21 Agustus itu saya sudah matur ke pak haji pak haji bismillahirrohmanirrohim saya punya niat untuk berangkat berempat saya enggak punya uang 100 juta untuk bisa daftar 4 porsi jamaah saya suami ibu di lumajang dan kakak yang nanti akan mendampingi ibu karena usianya sudah lanjut seingin garanya nangis Siki soalnya jadi waktu itu saya matur ke pak haji pak haji boleh enggak ya saya mohon dibantu kita kenal udah lama Cajadi 5 tahun tapi saya baru terketuk untuk ingin berangkat dan mendaftar itu jujur bulan Juli ini kali pertama ketemu pak haji lagi setelah sekian lama kita jarang ketemu jadi waktu itu wah tiap malam gak bisa tidur gelisah mikir aku pengen budal aku pengen budal aku pengen budal ini suasana koyong ini duitnya gak ono ya nanti saya mau jual rumah belum laku padahal waktu itu sudah janji sama diri saya dan suami pokok rumah laku daftar haji gak laku-laku ya mungkin Allah punya rencana rumah ini nanti akan menjadi berkah lain untuk kami di kemudian hari ini amin Allahum amin singkat cerita tanggal 21 Agustus pak haji bilang sudah niat tekat iya bismillah timnya pak haji selesai siaran itu di depan standby mbak putri dokumennya udah disiapin udah mas bismillah saya siapin semua KTP KK kemudian surat nikah sebagai verifikasi data setelah itu sudah cepat sekali lima sepuluh menit lah itu sama termasuk ngobrol-ngobrol lah kebetulan ada kawan juga yang bantu dokumentasi ya jadi teman-teman pemirsa di rumah bisa melihat saya mengisi data saya serahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan tabungan pertama tabungan pertama saya untuk empat orang nilainya waktu itu adalah karena saya dapat promo ceritanya tabungan 750 ribu per jamaah jadi yang seharusnya kan kalau pertama tabungan pertama kan dua setengah dua setengah juta harusnya kan 10 juta yang masih di 10 juta itu ada tabungan dikurangi kan karena 750 x 4 itu 3 juta jadi saya siapkan dana hanya 7 juta rupiah sempat disampaikan juga nanti kalau porsi sudah terbit nanti cukup menyiapkan asuransi tapi itu tidak memburu santai ada rejeki silahkan dibayarkan tapi untuk komitmen awal etikat harus ada pendaftaran untuk member kooperasi karena kan ini kooperasi bekerja sama dengan bank nasional 200 ribu per orang insya Allah sangat terjangkau lah kalau buat pemirsa ya singkat cerita hari itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dalam hati ya zaman sekarang duit 7 juta itu gak sedikit kalau mau buat seneng-seneng bisa tapi saya sama suami bilang duit ini kalau dipakai buat seneng-seneng gak akan ada wujudnya di akhirat tapi kalau dibuat daftar haji insya Allah nanti berkahnya buat keluarga gak cuma keluarga saya keluarga besar jadi ya itu tanggal 21 saya kasih dokumen tanggal 28 Agustus hari Jumat kemarin minggu ini saya dihubungi oleh pihak bank diminta untuk ke kantor kementerian agama Kabupaten Sidoarjo untuk pengurusan pendaftaran dan alhamdulillah dokumennya nomor porsinya terbit setelah menunggu sekitar 5-10 menit jadi semua itu serba cepat 7 hari setelah tanggal 21 7 hari setelah tanggal 21 dokumen lengkap saya dapat nomor porsi banyak pertanyaan dari keluarga dan teman-teman berangkat tahun berapa jawaban saya Cak Jadi Pak Haji non sewo tahun berapa pun saya berangkat niat saya ibadah ya jadi gak peduli itu 30 tahun lagi Allah kasih dipercepat tahun berapa pun itu niat saya ibadah yang penting niatnya sudah terbukti terwujud dengan porsi sekarang yang saya tanyakan porsinya itu sudah ada ini mau ditunjukin tak? itu ada kopian sudah saya kasih ke Pak Haji tadi sebelum siaran tapi ini yang versi aslinya jadi yang asli supaya yakin saya yakin pemirsa semuanya bismillahirrohmanirrohim ini ada data keluarga ya bisa di zoom ini boleh boleh ini ada data keluarga saya tutup dulu beberapa alamat ini ya oh kesini ternyata pemirsa ini bentuknya eh permisi gini gini nah ini ini foto saya nah Alhamdulillah saya sudah dapat ini nih yang paling penting disini sebenernya nomor porsi ini tujuh hari kerja sepuluh lah kalau mau santai nanti di websitenya kementerian agama atau di aplikasi haji pintar informasi dari petugas ya udah langsung saya akan tahu tanggal bulan tahun berapa insya Allah bismillahirrohmanirrohim saya berangkat ke Baitullah amin 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 nah sekarang sebentar calon haji Alhamdulillah tinggal sekarang saya harus ngomong ke pemirsa semuanya Dulur, Konco, Paman, Bebek, Paklik, Bulek, Pakde, Budek, Caning, Goyuk, Opa, Oma, Om, Tante, Cecem, Imi, Kok, Kocok, Bok, nih, Hari-hari, semuanya bukti sudah ada ya kan jangan sampai kemudian saya harus mengatakan lo betewel ono betoni angel tuturani iya kan cakup iya enggak karena kan kadang-kadang kan disini sudah fakta maju mundur maju mundur maju mundur iya itu mau kan angel angel tuturani kan repot nah ini saya dapat ini pemirsa saya sudah periksa dan ini memang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah oleh kemenak iya kan bukan dari tabung haji umroh sebagai bukti kenapa saya yakin saya datang ke kantor saya berurusan dengan petugas selangsung dari kantor kementerian semuanya secara legal sangat jelas jadi begitu ini terbit dari tangan petugas kantor kementerian agama Kabupaten Sidorjo terima kasih untuk keramahannya Bapak Ibu Staff Alhamdulillah tidak ada pertanyaan bahwa ini bukan sesuatu yang real iya karena Pak Haji ini pertanyaan dari teman-teman amanah Mbak mengunjung nabung pertama 2,5 juta bisa dapat nomor porsi tapi apa itu amanah saya ditanya banyak teman saya gara-gara cerita soal ini di akun Instagram itu seperti itu kudunya sehing takon ini aku ini sudah saya tanyakan coba di balik dibalik Pak Haji mau nanya apa ke saya coba di balik saya calon nyawa kudunya sehing takon ini aku lho aku sehing modali sehing modali aku malah tutup mata lho kok sehing dimodali malah takon itu kudanya ini cak cak jadi tokoh ini gongku temen kak kwerp ngutangnya aku kan kalau kamu sampai harus padahal juga emis juga emis juga emis nangarep juga emis nangarep begini pertanyaan itu karena asumsi banyak orang ya kan kita ini nabung gitu loh nabung 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 dijanjikan berangkat kemudian waktunya berangkat di olor di olor di olor bahkan diminta tambah minta tambah minta tambah kemudian kelas ilangkan seperti itu karena ada pengalaman demikian iya di tempat yang berbeda nah saya tanya kepada Pak Zul ternyata yang semestinya takut wati dibujuk itu Pak Zulnya saya nyilih karena sudah dapat porsi nomor porsi ya kan baru kamu nyicil bukan nyicil untuk dapat porsi porsi nah ini yang kemudian sesuatu yang nge-nge-nge sampai kemudian harus saya sampaikan ini berarti investasi saya dunia akhirat ini jadi anda saat ini gak usah kemudian berkecil hati ya kan sopohai tuwonam gede cilik lemu gondrong ya kan petal biter semuanya iya isok lu mau ngaji karena apa ada tabung ngaji umroh jadi 100 juta yang semestinya 4 orang seharusnya 100 juta 4 jamaah ternyata hanya 7 juta mestinya kan 10 juta betul akhirnya ada promo loh onok promo mame iku wis terjangkau tambah onok promo tambah happy aku tambah semuanya nah 7 juta pemirsa mbak putri bersama dengan 4 jamaah bisa mendapatkan porsi hanya 7 hari setelah dokumen dokumen dijemput dijemput dalam keadaan lengkap gadek wira wiri ini kan sesuatu yang loh ya oh pokok isok ibadah nah makanya kalau kemudian ini ini saya sembunyikan malah dosoan ya kan kan dosa kan ada peluang yang demikian indah betul kemudian saya gak 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 mau kerjasama dengan brio saya berdosa ya kan saya berdosa begini ini ada ada yang ada yang menarik pengalaman begitu saya itu cerita bener malah dianggap bujo hehehe bener ini tapi gak pernah kan cerita bujo dianggap bener nah ini yang saya akan sampaikan oke saya pernah bujo bujui beberapa orang tapi menyelamatkan nyawa orang apa itu saya pernah menjumpai orang jual pangsit hmm ketika jalan ada yang manggil hmm pangsit refleksi tukang apa si penjual pangsit ini noleh langsung mundur dia ternyata di belakang itu ada selokan kemudian langsung jatuh ini tumpah hmm tumpah dengan air panas itu tumpah semua datang mau nolong hmm apa yang dibawa oleh yang penolong itu ono singgawa odol ono singgawa kecap bahkan ada yang cegur nogot cegur nogot supaya tidak melepuk kepanasan eh jangan siram air yang dingin kalau bisa ada air es yang dingin oh gendeng gendeng akhirnya saya menipu banyak orang mohon maaf bapak ibu saya adalah dokter sebagaimana prosedur penanganan untuk orang yang kena panas itu harus disiram dengan air dingin atau air es ada sumur disini ada 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 saya bawa ke sumur ini hak ini kemudian saya siram hmm saya siram refleks orangnya begini hmm kemudian dia bisa pulang dengan luka bakar yang minimal ya pulang tapi esoknya saya dapat kabar dia ke rumah sakit loh apanya yang bermasalah hmm tangannya gak kena kesiram hmm kan begini kan hahaha hahaha saya nyiram saya ya nyiram saya sendiri karena yang lain gak berani nyiram karena kalau panas disiram air dingin itu pendapat umum yang salah kapra itu akan malah melepuk lah padahal kan gak kan hmm kalau dingin harus dikasih eh kalau panas harus dikasih air dingin sampai harus mengaku sebagai dokter supaya dilakukan iya dua kali seumur hidup saya mengaku dokter ini untuk menyelamatkan orang yang kena panas apakah saya harus ini menipu lagi supaya orang kemudian mau kan begitu Pak Haji iya sudah real ada istilahnya kalau ini produk bagus kualitas ciamik soro tapi masih ada yang gak mau ya loh Allah itu adhan sehari penglima ya iya nyeluhi loh loh iya loh akhirnya akhirnya gak budak dengar tapi responnya apa iya iya ini kan tadi kan katanya budak ya kan iya sih gak di rumah Allah 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 ternyata ada yang dengar responnya apa luatan mana kapan ini ada aduh ini kalau sama Pak Haji sama Cah jadi aku terlalu asik saya sudah bikin pengakuan ya pemirsa ini kembali ke anda kita masih punya waktu kebersamaan kalau ada pertanyaan kok cuman Mbak Putri aja yang dapat promo tabungan 750 ribu gimana kalau saya bantu minta Pak Haji malam ini untuk kasih promo juga kepada anda kira-kira berhasil gak ya saya tetap bersama kami karena doakan rayuan saya berhasil amin sesaat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang berangkat haji menjadi sangat mudah bergabunglah bersama tabungan haji umroh cukup dengan 2 juta setengah anda akan mendapatkan porsi haji hanya dalam waktu 7 hari kerja ingat 7 hari kerja dengan 2 juta setengah mendapatkan porsi haji tabung haji umroh daftar haji sekarang dapat porsi sekarang bayarnya kemudian berangkat haji juga berangkat haji berangkat haji bernama kemudian berangkat haji berangkat haji dari total nilai 25 juta rupiah untuk bisa dapat porsi setiap jamaah pemirsa cukup 2 juta 500 ribu rupiah Anda yang sudah setia dengan program ini tentu tahu dan menyimak Paham betul bahwa kemarin pada saat perayaan tahun baru hijriah Pak Julianto bersama dengan kooperasi syariah tabung Haji Umroh Bagi-bagi tabungan yang jumlahnya luar biasa 800 ribu rupiah untuk calon jamaah sejumlah 1.442 jamaah Pertanyaan saya, itu sudah tertutup kuota Sudah habis Ya, berarti malam ini aku mau ngerayu Enggak, malam ini tetap ada tapi sudah tidak banyak Jadi malam ini dengan 2.500.000 sudah bisa dapat porsi Untuk yang cepat mendaftar Untuk 20 orang keluarga, 20 keluarga yang mendaftar malam hari ini Maka setelah dapat porsi Setelah dapat seperti yang punya Mbak Putri ini Lers tak Mbak Putri Lers asli Asli Maka akan mendapatkan tabungan 750 ribu Oh jadi daftar porsi 2.500.000 untuk 20 keluarga ini Jadi begitu punya porsi haji ini Maka pulang dari kemenak tak kasih tabungan 750 ribu Loh Pak Haji Kan ada asuransi itu 750 Berarti gak usah bayar misalnya langsung potong dari tabungan bisa Bisa Alhamdulillah Jadi gue selamatan Saya Kepingin Kan belum ada Syukuran itu Karena mendapatkan porsi Biasanya syukurannya malah setelah pulang dari Mau berantan atau mau pulang Tetapi ini enggak Syukur lebih awal harapan saya Syukur lebih awal itu akan kemudian menarik energi yang positif Siapa yang pandi bersyukur Maka Allah akan kasih tambah nikmat yang berlipat-lipat Lepas dikentai ini kok syukuri Kalau saya Iya kan Ketika sudah terima porsi Langsung syukuran Jadi bagi-bagi nasi kotak ke tetangga Tetangga tanya Syukuran apa Mbak Yu? Nah Gak jadi Apa ini? Pus oleh porsi aku Aku pus oleh porsi kaji Sampaian porsi apa? Porsi kaji? Iya Ini gak duit duit Sampaian kemeliti ya Ini selalu juta gak duit duit Neng Dada ini ada Pak Yul Onok tabu gaji umroh Gak atik selamai juta Rung juta setengah oleh porsi Eh ceritanya aku Ceritanya aku Aku tak daftar pisang Loh Kayak lodok lah Mulian Loh Jadi Karena kalau cerita-cerita Terus dapet rekomendasi jamaah Itu dapet komisi mitra Jadi onok meneng Onok Loh Kenapa saya ngomong gini? Karena saya dapet Ya ini Ini fair hairan pemirsa Ini sebetulnya kan omong-omong jeruan ya Omong-omong-omong diantara kita Tapi kita gak mau Karena apapun yang kita sembunyikan Itu nanti akan tercium juga Ya kan Jadi Eranya kan bukan era itu lagi Ini era keterbukaan Belak-belakar sudah Enggak Mbak Putri Termasuk Cak Jading Iya Kalau mengajak saudara-saudaranya Untuk ikut berdakwah Mendapatkan kursi Maka kita selalu memberi penghargaan Tabungan minimal 500 ribu Nah Jadi tabungannya ke isi Aku diam-diam lho Aku cuma pasang status di story Instagram Kan aku anak milenial Kalau Cak Jading kan Facebook aktif Aku di Instagram Cak Jading Udah sekarang begini Ini sesuatu yang mudah Kalau nyenengan ngajak orang Lungo kaji Dengan selawih juta Dapat porsi Apot Angel Kerap Tetapi ini 2.500.000 Dapat porsi Jenengan juga dapat 500 Bahkan yang sudah bayar 2.500.000 Dapat porsi Terus tabungan pitungatus Terus tabungan pitungatus Gak gendeng ngopo meneh Ini jendengan kagel ngelakoni Loh Sudah Ini fair-fairan ini kira Loh gitu loh Ya kan saya pertarukan reputasi saya disini Loh bener Jadi aku loh Gak pernah berani Kalau ada temen yang tanya Mbak Putri itu temenan Aduh aku kemarin kan masih maju mundur Lihat-lihat ya Sekarang berhubung Sudah membuktikan Kalau ada yang tanya Mbak temenan Loh ini untuk porsi Sekarang ingin niai Tak kirim foto porsiku What's up Gak rame-rame cak jadi Bener Ya karena sudah ngelakon Sudah membuktikan Ya makanya Sesuatu itu Akan ketika kita Kenapa harus ada silaturahmi Kenapa Cak jadi kenal saya itu Bukan setahun-dua tahun Udah bertahun-tahun Nek nih dalam ketemu aku Bengak-bengok Kopi aja ketinggal Aku kan lari Gak ngomong kopi Aku gak ngerti Jadi gala capi Gak ngomong kopi Nah Tetapi ketika beliau Saya selalu ingetin Ayo Cak Bareng-bareng Kita bareng-bareng Nyelamatkan umat Ya Nah Kenapa Harus nyelamatin umat Banyak orang kaya Yang lali kewajiban Sepakat Sepakat Banyak orang yang Ekonominya mungkin Belum beruntung Ya Menjadi pesimis Ya Nah kita harus dorong Bahwa Kamu itu mempunyai nilai keimanan Karena keyakinan Kalau kita mempunyai agama Tanpa keyakinan Apa jadinya kita beragama Kita sholat Kita zakat Kita puasa Kita bersahadat Karena yakin Ada alam akhirat Maka di dalamnya Pergi haji Itu untuk Menyempurnakan Dan sempurna itu Kenapa lima Ya lima harus dijalankan Ya Jangan sampai Urusan duniawi Mengalahkan Untuk menyempurnakan Keimanan Jadi sekarang ini Tidak ada alasan Kalau kemudian Tidak ada keinginan Untuk haji Dikarenakan Belum punya kemampuan Tidak ada alasan itu Sudah Jadi Berhaji bagi yang mampu Bukan berhaji bagi yang kaya Berhaji bagi yang mau Nah Karena siapa yang mau Mampu Bukan Nah Itu Buktinya apa Beliau Iya Buktinya apa Dirimu Buktinya apa Aku Dwe Nah Begitu saya mau Allah mampukan Begitu Cak Jadimau Jopelancar Amin Begitu Mbak Putri mau Untuk porsi haji Alhamdulillah Koncones Yang lalu Yuk ikut Jadi saya pemain lokal Iya kan Karena ada keyakinan Setelah haji Itu kan Mbak Putri sendiri yang tahu Iya kan Undangannya dari menteri Dari kapolri Dari majelis ulama Iya kan Dari siapa saja Bahkan kemudian saya berhasil memberikan gelar kepada presiden Ini kan sesuatu yang gak 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 ngalar juga Saya di lokal kan Orang gak akan tahu secara nasional siapa jadi Galajabu Kalau bukan karena berkah dari Karena berkah Menggenapkan keislaman dengan berkaji Nah maka nih Ruwet Budek Cudek Sedih Sumpet Hindari semuanya Tinggalkan semuanya Dengan parti Haji Jadi saya Mbak Putri Ini buku saya yang kedua Saya rilis 2012 Masuk promo loh ini Oh iya Kalau Bayar aku loh ya Nah Ini ya Ini sudah Di beberapa televisi Saya tunjukkan Saya pelawak Ada yang menyebut Kiai Ustadz Tetapi saya dengan hormat Saya adalah pelawak Tetapi pelawak saya niati 2012 adalah Tidak hanya sekedar pelawak yang Mempropkak Menghibur Menghibur Tapi pelawak adalah penuntun laku Di segala waktu Sejak saat itu Apa yang saya lakukan Itu untuk menuntun semuanya Terutama diri saya pribadi dan berkah saya Nah apa Dampaknya positifnya apa Nah luar biasa Ketika saya sendirian menuntun banyak orang Itu saya tidak punya kemampuan Untuk merekrut banyak orang Hanya satu dua Setiap tahun saya berangkatkan Ketemu Pak Zul Saya aja omong-omong-omong Ternyata banyak peluang Untuk saya mendapatkan Kesempatan mengajak banyak orang Bergi aja dan umroh Nanti kita lanjut Seperti apa peluangnya Masih ada satu segmen terakhir kebersamaan Saya hanya ingatkan Anda pemirsa Ini undangannya sudah disebar ya Daftar untuk bisa dapat porsi Hanya siapkan dana Tabungan pertama ini 2.500.000 Lalu kemudian Anda akan otomatis Dapat tabungan Di rekening Anda nantinya 750.000 Itu setelah porsi Anda terbit Nomor porsi Anda pegang Anda dapat tabungan 750.000 Namun caranya bagaimana Yang baru gabung Nanti segmen terakhir Akan saya beritahu jawabannya Untuk bisa mendaftarkan diri segera Karena ini terbatas untuk 20 keluarga pertama yang daftar malam ini Jadi tetap bersama kami Segmen terakhir saya hanya ingin terus mengingatkan Bahwa peluang untuk 20 keluarga pertama yang mendaftar malam hari ini Itu sangat terbatas Saya tidak tahu ini sudah berjalan ya Hampir satu jam sudah berapa slot terisi Jadi manfaatkan peluang ini pemirsa dengan mendaftarkan diri Anda Ketik nama Spasi daftar haji Spasi kota domisili Anda Nama daftar haji Termasuk anggota keluarga lain Karena ini berlaku untuk 20 keluarga Artinya kalau saya Satu orang ya Mengajak suami Mengajak ibu Mengajak kakak Itu sudah terhitung satu keluarga Silahkan manfaatkan Namun Tabungannya ini berlaku untuk Masing-masing calon jamaah Betul Jadi artinya kalau daftarnya 4 Setiap calon jamaah akan mendapatkan Tabungan 750.000 Dikali 4 Dikali 4 ya Caranya mudah Ketik nama Spasi daftar haji Spasi kota domisili Kemudian kirim ke 0822 34 34 34 93 Jangan sampai melewatkan kabar gembira ini 0822 34 34 34 93 Ini karena segmen terakhir Pak Haji Belum-belum udah segmen terakhir gak kerasa aja Ngabel-ngabel tak jadi Dinosaur pengek ya kurang Kuat Siap munduk Kalau saya sih selalu hanya mengingatkan bahwa Panggilan Allah itu hanya ada 3 Panggilan untuk sholat Panggilan haji Dan panggilan disolati Sholat insyaallah sudah ditunaikan Amin Sekarang tunikan panggilan haji Sebelum anda disolati Ini ceru loh jadi Iya ceru Sholat sudah dilakukan Tunaikan panggilan haji Sebelum kita disolati Nah jangan sampai ketika kita disolati Kemudian kita iling Lu aku doang kaji Rek Seh 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 cak jadi Iya Nek pas disolati Masa iso iling Oh ada Ada peluang itu ada Makanya kemudian ada doa kan Untuk si mayib kan Berarti mayib bisa merespon Jangan sampai kemudian ketika disolati Kayak iling Lu aku disolati Rek Aku doang lu mau kaji Padahal pian ikut Untuk tabungan haji Umroh Cik gendengnya aku ini Makanya saya ngomong ke pemirsa semuanya Makan koronan bunda woso Kulau pun waro-woro Dek sampai mboten gelem Kulau mboten duso Terus ngomong kan aku kan Gitu loh Ayo di respon ini tuh loh Jadi gak ada yang namanya Alasan gak mampu lagi Gak ada Saya sekeluarga Ya kan Sebelum usia 40 tahun Itu sudah pergi haji semuanya Sekeluarga Termasuk anak-anak Anak-anak Ada yang usia 22 Ada yang usia 28 Saya usia 39 Cak jadi aku 33 gak telat kan Nanti mau berangkat umur 63 Gak apa-apa kan Gak ada Kalau Allah mentakdirkan Ketika nanti itu kapasitas Masih berbanyak Itu kemudian Diperbanyak Gak sampai 20 tahun Gak sampai 10 tahun Kalau ngelenggok mentakdirkan Bisa berangkat gitu Ingat Ketika dulu di Jamarot Ketika kita balam jumrah Itu bentuknya apa dulu Tugu kan Tugu kecil Tugu kecil Tingkat kesultannya tinggi Bahkan kemudian Kalau kita ngelempar keras Bisa kena batuk yang besar Bukan kena tubuh Iya Tapi sekarang tidak Ketika Allah mentakdirkan Skenario Mempermudah jamaah Ini dibuat apa Ginding yang melebar Dan harus dipahami ini Nah Cak jadi pasti ingat Program dari Putra Mahkota Arab Saudi Ketika mentargetkan Tahun 2030 Maka adalah 30 juta Kapasitas Majidullah Haram Yang sekarang 7 juta Masya Allah Target 2030 Kapasitasnya meningkat Menjadi 30 juta Menjadi 30 juta Nah sekarang 7 juta Itu berarti Ketika 4 kali lipat Pasti Pasti Kita gak usah berkecil hati Kita gak usah berkecil hati Karena dihadapan Allah itu Bukan kapan anda berhaji Ya Tapi kapan anda meniatkan dirinya Untuk daftar haji Nah Karena begitu Dengan daftar haji Seperti Mbah Putri Maka hari ini Begitu porsi diterima Sesungguhnya sudah berdiri Masuk dalam antrian Barisan Kafilah calon haji Amin 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 Masya Allah Mudah-mudahan Mabrur ya Allah Ini aku ada Ngobrol sama Haji-hajinya Indonesia Mudah-mudahan nanti Saya termasuk diantara Calon jamaah haji Dari Indonesia Amin Amin Dan mudah-mudahan Anda juga pemirsa Bersama dengan keluarga Manfaatkan peluang Ketik nama Spasi daftar haji Spasi kota domisili Kirim ke 0822 3434 3493 Sambut baik penawaran ini Dan insya Allah Kita akan ketemu lagi Di lain kesempatan Dengan status Calon jamaah haji Asal Indonesia Selamat malam Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maturnum Cak jadi Pak Haji Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah selamat menikmati